Dua burunan kasus gagal ginjal akut pada anak sekaligus Direktur CV Samudera Chemical berhasil ditangkap polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kasus gagal ginjal akut, polisi menjelaskan jumlah tersangka masih mungkin bertambah. Dua DPO kasus gagal ginjal akut petinggi CV Samudera Chemical perinisial ED selaku pemilik sekaligus Direktur Utama serta AS selaku Direktur. Berhasil ditangkap di tipiter Bareskrim Polri di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi juga menghadirkan dua tersangka lainnya AIG dan AS, Direktur Utama dan Direktur CV Anugrah. Hingga saat ini sudah ditetapkan lima tersangka korporasi dan empat tersangka perorangan. Jumlah tersangka masih mungkin bertambah karena penyelidikan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak masih terus berlanjut. Bahan baku aktif dan bahan baku tambahan dari sejumlah sampel yang diduga menjadi penyebab ternyata melebih abang batas mengerucut pada sejumlah korporasi yang saat ini sudah menjadi tersangka. Ya mungkin karena perbedaan harga dan yang lain-lain sehingga CV Samudera Chemical ini mengganti kemasan. Mengganti kemasan, label dan isi dari bahan propilen glikol atau yang disingkat PG dari cairan kimia industrial grade ya diubah seolah-olah menjadi parmanetical grade ya dengan merek Dow Chemical Pacific Thailand. Polisi akan melengkapi berkas perkara dan mengirimkan kejaksa penuntut umum serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga terkait. Dari Jakarta, Herunisa dan Bayu Lela Muda, AINUS, melaporkan. Terima kasih.